Setahun sudah perang antara Zionis Israel melawan Hamas berlangsung, puluhan ribu nyawa telah melayang akibat perang ini dan perang tak kunjung usai. Ya, konflik ini telah melebar ke luar Palestina seperti Lebanon. Senin 7 Oktober 2024, tepat satu tahun perang antara Zionis Israel dengan pejuang Hamas. Perang ini telah merenggut puluhan ribu jiwa warga Palestina dan ribuan warga Israel. Dan hingga saat ini, konflik antara Israel dengan Hamas belum juga usai, bahkan meluas ke Lebanon dan juga Iran. Di jalur Gaza Selatan, tepatnya di kota Han Yunis, kehancuran pasca perang selama satu tahun terlihat jelas. Banyak gedung yang hancur sehingga memperlihatkan Han Yunis seperti kota mati. Bahkan ratusan ribu warga Palestina masih terlihat terjebak di tenda-tenda yang kumuh untuk bertahan hidup. Sejumlah ahli menyatakan bahwa rekonstruksi dari kehancuran yang disebabkan oleh serangan kejam Zionis Israel bisa memakan waktu hingga puluhan tahun. Sementara di jalur Gaza Tengah, tepatnya di kota Der Albalah, warga Palestina masih bertahan hidup di sejumlah tenda di kamp pengungsian dengan fasilitas yang sangat minim. Kebanyakan dari mereka tinggal di tenda-tenda di sepanjang pantai Mediterania. Sementara di Tel Aviv, ribuan warga Israel juga terus melakukan aksi unjuk rasa di depan kediaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Mereka menuntut pembebasan para sandera yang hingga kini masih ditawan oleh pejuang Hamas. Protes serupa juga terjadi di New York, Amerika Serikat yang digelar warga Israel yang menuntut pembebasan para sandera yang masih tersisa. Namun, Netanyahu di depan rapat kabinet hari Senin justru bersumpah akan terus berperang hingga tercapai tujuan utama mereka, yaitu membahas mi Hamas sampai ke akar-akarnya. Secara tegas, Netanyahu menyatakan bahwa Israel akan terus berperang walaupun para sandera yang tersisa dikembalikan hidup atau mati. Sehari sebelumnya, Netanyahu mengunjungi pangkalan militer di sebelah utara Israel dan berbicara dengan pasukannya serta para komandan serta memberikan motivasi kepada para prajurit Israel. Apalagi hari Senin, serangan roket dari pejuang Hezbollah Lebanon kembali menyasar kota Haifa, Israel. Serangan yang berlangsung tepat satu tahun pasca peringatan perang antara Israel dengan Hamas ini merupakan peristiwa langka bagi Israel yang memiliki sistem pertahanan udara yang sangat canggih. Warga Haifa bahkan kaget karena untuk pertama kalinya serangan roket Hezbollah jatuh ke alun-alun kota. Zionis Israel sendiri terus menyerang Lebanon. Minggu malam waktu setempat, serangan rudal udara Israel kembali menghantam pinggiran ibu kota Beirut dan mengakibatkan kehancuran yang cukup parah. Israel berdalih bahwa serangan mereka menyasar kelompok Hezbollah. Namun faktanya, warga sipil Lebanon menjadi korban. Di kota pesisir Jieh di selatan Beirut, sejumlah orang berkumpul untuk mengiringi pemakaman tiga kerabat mereka yang tewas dibunuh oleh serangan udara Israel. Tetangga korban menyatakan bahwa mereka yang tewas dibunuh adalah warga sipil yang tak berdosa, yang semuanya adalah perempuan. Perang antara Israel dengan pejuang Hezbollah memang telah meluas hingga ke wilayah lain di luar Palestina. Dan hingga kini, belum ada tanda-tanda perdamaian akan terjadi walaupun hari Senin 7 Oktober 2024 adalah tepat setahun peringatan perang dimulai.